Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sahabat noise Melody dimanapun ada berada semoga selalu sehat selalu ya oke teman-teman sekarang saya mau bersiap-siap ya mau membuat musik cover dan saya juga mau memperlihatkan alat-alat atas saja yang saya gunakannya untuk membuat video musik cover kayak teman-teman eh ya pertama ini gitar ya ya udah pasti tahu lah ini gitar masa ini biola dan untuk gitar merknya Xcode ya tipenya X6 nih dan untuk kitabnya masih ori bawaannya ya oke lanjut ke pedal ini dia pedalnya yang teman-teman banyak penasaran ya Bang menggunakan pedal apa ya ini pedalnya saya hanya menggunakan pedal dari cob ya don't work di sini sih tulisannya AX1500G ya tapi sebenernya ini mesinnya mesinnya dalemannya ori AX1000G bawahnya tipe AX1500 ya efek terdahulunya itu AX1000G cuman ini ini saya dikasih temen casing ya kebetulan temen efeknya rusak sudah tidak bisa diperbaiki efek AX1500 ya terus dikasih ke saya jadi saya manfaatin casingnya ya karena kebetulan sama juga ya mesinnya saya hampir sama gitu jadi saya yang kog AX1000G saya masukkan casingnya ke yang 1500G oke ini dia pedalnya ini juga sering saya bawa manggungnya light ada ini karena ya mau pakai yang mana lagi orang punya satu lanjut ke sini ini ada ini lighting lampu oke teman oh silau ini lighting ini bikin sendiri teman-teman ya ini menggunakan lampunya LED di dalamnya untuk ini apa boxnya softboxnya semuanya juga bikin sendiri menggunakan kardus ya ini yang hitam saya lapisi menggunakan kertas ya untuk stand nya juga menggunakan pipa pralon ya manfaatin aja dulu ya alat yang ada intinya selama masih bisa digunakan dimaksimalkan ya kenapa enggak gitu oke oh iya teman-teman ini lighting saya menggunakan 3 ya 3 lampu yang kanan yang kiri dan atas ya yang atas cuma lampu biasa ya enggak pakai softbox atau apa biasa aja lampu biasa saya gantung di atas oke dan kesini ini power supply komputer ya saya gunakan buat nyalain power supply ini apa lampu lighting yang dua ini menggunakan sumber dayanya maksudnya sumber listriknya menggunakan power supply dari komputer ya bekas ini tripod kameranya ini yang saya pegang ini ya kameranya saya menggunakan handycam tipunya Sony CX405 lumayan sudah full HD ya di frame rate sudah 50 fps ya kalau cuma buat bikin video-video cover atau buat nge-vlog ya lumayan lah hasilnya sudah memuaskan menurut saya oke lanjut kesini disini ada speaker ya disini speaker saya hanya menggunakan speaker biasa ya speaker komputer atau speaker buat play music ya bukan speaker yang di studio ya bukan kalau yang di studio itu mahal itu sekitar di atas 3 juta ya speaker khusus buat mastering ya buat buat ngedit ngedit itu speaker yang suaranya juga flat nggak bohong ya kalau ini suara ini masih bohong ya jadi saya kalau nge-mix ngedit ngedit lah istilahnya jadi saya menggunakan handset biasanya handsetnya masih di dalam tuh oke oke lanjut teman-teman ke sini dulu oh di sini ada stand mit dan ada keyboard juga ini keyboard sudah rusak teman-teman ada dua semuanya merk Yamaha kebetulan dulu juga saya hobi ya main keyboard ya sedikit-sedikit bisa ya bisa main keyboard ya nggak begitu bisa banget sih ya intinya pahamlah sedikit-sedikit tentang kunci-kuncinya code nya doremi nya keyboard karena dulu juga sebelum saya pegang gitar itu saya sebenarnya hobinya di keyboard cuma ya entahlah oke kesini teman-teman dan ini buat teman-teman ya yang banyak yang tanya bang menggunakan apa softwarenya buat recording saya menggunakan Adobe Audition ini yang versi CC 2019 ya yang terbarunya ini dia oke dan untuk audio interface audio interface nya atau sound card nya saya menggunakan ini yang murah ya yang penting bisa oh kabelnya sebentar teman-teman saya kecilkan dulu ah ini malam-malam ini ganggu ini ganggu tetangga berisik banget ini menggunakan USB gitar link USB sound card yang paling murah menurut saya tapi kualitas ya nggak terlalu murahan gitu ini dulu saya beli sekitar 100ribuan lah jadi konfigurasinya ya dari gitar ini pakai kabel jack masuk ke input pedal efek ya dari output pedal efek masuk ke ke sini ke input ya ini yang gambar gitar ini input terus diproses oleh PC ya terus output dari USB gitar link ini masuk ke speaker jadi sambil mainin musik backing track disini kita juga sambil bisa main langsung rekod ya gitar gitarnya langsung bisa direkod gitu tapi kita juga bisa mendengar langsung mendengarkan maksudnya memonitor gitu oke teman-teman selanjut ke sini ini dia PC nya ya mungkin teman-teman ada yang bertanya kenapa bang PC nya nggak pakai casing ya jadi gini teman-teman alasannya ya karena PC atau komputer saya jarang saya matikan bahkan 24 jam non-stop ini PC nggak pernah dimatikan jadi kalau saya pakai casing mungkin kan gimana ya intinya meminimalisir panas ya kalau terbuka seperti ini kan hawa panasnya bisa kebuang gitu nggak kalau di casing kan beda lagi untuk speknya juga ya masih spek jadul sebenarnya sih ya sudah Core i3 walaupun generasi ketiga ya dan disini saya menggunakan VGA nya buat render edit video ya VGA juga VGA murah yang penting bisa dan yang paling terpenting ya teman-teman ini dia ini sangat penting nah ini dia ya ini kopi kopi dan rokok ya jadi kalau saya sebelum apa ya sebelum bikin video itu saya ngopi dulu ngerokok dulu terus browsing-browsing di internet dulu biasalah supaya apa ya supaya kalau sudah dapat moodnya baru bikin videonya dan kalau istirahat juga saya ngopi lagi ini saya bikin video malam ya saya bikin video malam ya saya bikin video cover sebentar saya ini teman-teman ini saya bikin video malam ya saya bikin cover musik nggak pernah siang karena ada alasan tertentu ya satu kalau siang itu cuacanya agak panas ya gampang gerah apalagi ditambah lampu lighting tadi tambah gerah gitu terus kedua kalau siang itu berisik ya di sini soalnya di depan itu pinggir jalan rumah saya jadi banyak motor apalagi anak-anak muda tuh yang suka ugal-ugalan jadi berisik nggak fokus kalau malam itu lebih adem ya awannya lebih dingin lebih adem jadi lebih fokus bisa lebih lebih fokus ya walaupun ada kekurangan jadi kalau malam ya saya nggak bisa keras-keras main ini apa musiknya ya nanti akan ya kalau keras kan ganggu tetangga juga maklum juga sih belum punya ruangan khusus ya masih ini juga masih di ruangan tengah ini belum punya ruangan khusus ya buat teman-teman dahin aja semoga nanti saya bisa punya ruangan khusus ya bisa dibilang studio gitu karena saya masih gimana ini syuting juga gimana maunya kadang di kamar kadang di ruang tengah ya teman-teman terima kasih juga buat teman-teman yang yang sudah support mendukung saya ya yang sudah mau subscribe dan intinya sudah mau mendukung saya ya oke teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe aktifkan notif loncengnya insyaallah nanti kedepannya saya akan memperbaiki lagi kualitas videonya kualitas musiknya ya semuanya intinya kualitas poncengnya buat kalian semua subscriber Nais Melody sahabat Nais Melody oke teman-teman sekian dulu saya Hendan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih